Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sempat berada di rumah, bagaimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu jalan-jalan kenyataan dan juga dipanjangkan umurnya juga Oke, untuk lagi satu, akan membangun tes akurasi dengan senapan angin predator ini, untuk kalian kalau penasaran dengan tes akurasi-nya, kita akan lihat saja untuk tes akurasi-nya dengan senapan angin predator ini, kita lihat saja untuk bagian tes akurasinya Oke, untuk tes akurasi yang pertama sudah masuk, kita lanjut ke tes akurasi yang kedua Oke, untuk yang kedua sudah kena lagi, kita coba sekali lagi Oke, yang ketiga sudah masuk juga kita lanjut saja ya Oke, keempat tes akurasi sudah masuk semua kita lanjut ke review untuk senapan angin predator ini, karena tadi sudah kita untuk apa namanya, tes akurasi-nya kita sudah lihat kita langsung saja nge-review untuk senapan angin predator ini, ini Oke, langsung saja untuk mereview untuk spek-spek senapan angin predator ini, ini kita bahas untuk spek-spek-nya dari bagian depannya sampai ke bagian bakarnya atau kita bahas ke bagian apa namanya, ujung rasa sampai ke bagian ujungnya popol kita bahas ke bagian depan yang terlebih dahulu kita bahas ke bagian larasnya untuk bagian rasa ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga kan di sini ada bagian double serombong yang berwarna silver di bagian dalam di bagian sini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna di bagian luar di bagian sini namanya juga bagian serombong juga karena untuk bagian sini sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga karena itu ada juga itu senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kalau senapan angin predator jadi ini sudah dilengkapi dengan serombong juga itu ada bagian double serombongnya juga untuk serombongnya itu tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan padam juga kalau sebenarnya kalian sudah berwarna berwarna atau berwarna terapis itu biar banget gantinya menggunakan padam juga kalau untuk bagian perwarna berwarna berwarna juga labung di bagian sebelah sini agar kalian bisa menolong setelah penanggung ini namanya itu predator rinjani makanya disini ada bagian namanya rinjani di bagian tabnya di bagian sebelah sini untuk bagian namanya rinjani dan untuk di antara labung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara labung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburnya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya kalau setelah sini tidak ada satu cincin laras pasti akan fakat tidak akan terpasar makanya disini dilengkapi dengan satu cincin laras dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu akan aman banget kalau kalian sudah gunakan untuk berburu dia akan sudah lengkapi dengan bagian satu cincin laras di antara labuhnya bagian letak satu cincin larasnya M vegetasi ini dibagian belakang tabung di bagian cincin ini sudah ada Bagian pengisian angin juga ini namanya bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin disini sudah Menggunakan mini copper sehingga Tidak perlu kumpler tambahan lagi Untuk pemain disini menggunakan Pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki Pompa PCP kalian itu bisa banget Gantinya dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian angin Sebenarnya kalau kalian tidak mempunyai Kempa PCP kalian itu bisa banget gantinya Dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian Kalau melihat kapas angin itu pastinya ada Jadi bagian manometernya untuk bagian manometernya ada di bagian kebalikan dari pengisian angin itu di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasit anginnya ada 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1.000 itu bagian keanalisi jangan sampai di nolkan supaya senapan anginnya pasien tetap-tapunnya tidak mudah. Dan juga makanya kalau setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian. Tapi supaya awet banget sudah pasti akan berdasarkan bagian senapan anginnya. Tapi bagian tengah-tengah sini di bagian tengah-tengah sini ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 7 sudah full sensi bukan semi-CNC lagi. Tapi sudah menggunakan chamber 2 seri 7 itu masih sudah full sensi bukan semi-CNC lagi untuk bagian chambernya. Untuk bagian tengah-tengah campaign, ada bagian pengisian, bagian pengisian plus computa ada 3 ada magajin dan juga ada single�etnya. Juga ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selakan karena ada 2 perisian ada magajin dan juga ada singleushetnya. Juga setelah kalian suka ama something bisa diisi dengan magajin tapi kalau kalian suka ama something bisa diganti dengan singleUSetnya karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selakan. Karena ada 2 perisian dan ada magajin dan juga ada single source untuk bagian pengisian pelurannya. Untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern Bukan lagi menggunakan tarikan silver tapi sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk beberapa kasus menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan silver Dan di bagian bawah sini juga ada bagian triggernya juga Bagian triggers yang sudah menggunakan triggers bukan lagi menggunakan triggers Tapi sudah menggunakan bagian triggers atau triggers yang modern di bagian hinge grip nya, atau bagian pegangan tangan Bagian hinge grip nya sudah menggunakan bagian anne grip yavu Sehingga saat kalian pegang saat tangan berpikir juga menggunakan bagian anne grip yaり karena saat kalian pegikan saat tangan kalian licin Di bagian belakangnya tem ours, bagiannya juga ada setelan power juga untuk bagian style power ada di bagian dalamnya disini karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat bagian style power ada di bagian dalamnya sini untuk bagian style power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bermasal semisal kayak babi biawak dan lain sebagainya juga yang berkaki 4 kalau small game baru yang berantinya semisal kayak tupai burung dan lain sebagainya juga jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya yang big game style small game itu untuk yang kecil ini bagian apa namanya atas nya campur di bagian sini juga ada bagian onderling atau bagian penaruh teleskopnya juga nya kalau kalian menaruh teleskop pasti ada di bagian sebelah sini bagian letak teleskopnya ya disitu ada bagian teleskopnya di bagian sebelah sini itu ada bagian letak status feellesskopnya dan bagian�wak ini popularnya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju bukan menggunakan popor terawari tapi menggunakan popor CTR atau popor majuk bisa dinajukan dan juga bisa dimentukan untuk sesuai dengan selera kalian, dan juga di bagian belakangnya power di bagian sini itu ada bagian sandan bau yang terbuat dari karya tenta, sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, terus juga kita pilih perspek senapan angin predator rinjaniin, sekalian kita pilih juga harga dari senapan angin predator rinjaniin untuk senapan angin predator rinjaniin, pastinya itu harganya murah banget, di harga Rp 4.100.000 bisa sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas sali sandang gantungan plurus, plurus, smagajin, perdam dan juga ada STKS harga full chartnya, di harga Rp 5.100.000 bisa sudah ada harga full chart dan juga ada franku dan juga ada 3 bonusnya, dan juga ada 7 bonusnya, juga untuk 3 bonusnya itu ada pompa, mimis dan juga ada teleskop nya juga, dan untuk kalian kalau membeli senapan angin, di galeri senapan angin juga ada bagian gasnya juga untuk digisirkan pembeli senapan angin di galeri senapan angin, tentu ada 2 garasi ada gas tabung, dan juga ada garasi akurasinya, juga garasi tabung, di 2 bulan garasi akurasinya di 2 minggu saja, untuk bahan packingannya juga ini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman, dan pasti tidak akan mendosak saat diantar ke rumah kalian, kalian sudah menggunakan bahan packingan dari kayu dan sebelumnya, bagian senapan anginnya, pasti ada bagian tas akurasinya terlebih dahulu, sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian jangan lihat bagian senapan anginnya, pasti akan kalau senapan anginnya, pasti akan mantap banget saat kalian gunakan untuk beberapa, makanya ada bagian tas akurasinya, sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian ada tas akurasinya, dan juga ada 2 garasi, dan juga harganya murah banget di harga Rp4.100.000, sudah ada Rp7.000.000, sudah ada Rp7.000.000, sudah ada Rp7.000.000, kalau kalian melihat dengan senapan anginnya, pasti bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawah sini, karena harganya murah banget kalian sudah mendapatkan Rp7.000.000, dan juga mendapatkan senapan anginnya, pasti itu kosnya mantap banget dan juga ada harga full setnya juga oke, hari ini kita akan memanjutkan dengan kemarin kalian yang kemarin sudah kita review, dan juga kita, apa namanya, tas akurasi senapan anginnya, abis itu ada senapan angin 4, senapan angin efek, itu ada senapan angin FGUM aja ada senapan angin efek Death Zone, dan juga ada senapan angin FF ekron Barakuda, ada juga senapan angin FF ekron Mahameru, kita kolos spesifiknya dan juga kita akan selalu harga dari keempat senapan angin yang ada di depan saya ini kan ada di, karena yang kemarin sudah kita bahas spek-spek senapan angin dan juga kita sudah apa namanya mengetes akurasi sekarang kita akan membahas keempat senapan angin yang ada di bagian depan saya ini kita bahas ke senapan angin yang pertama dulu senapan angin efek mahameru yang pertama senapan angin efek mahameru kita bahas setelah-setelah untuk spek-speknya dan juga kita bahas berharga dari senapan angin efek mahameru ini untuk efek mahameru ini untuk bagian rasa ini menggunakan laras beja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga ada bagian 12 serombongnya terus serombongnya itu or diameternya 22 untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12 or diameternya 14 dan untuk di bagian bawahnya bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung V6 500 cc bukan menggunakan tabung kesem tapi menggunakan tabung V6 500 cc dan juga di bagian tabung di bagian sini bagian sini juga ada bagian penutup baras juga untuk bagian penutup baras sebagai variasi tapi biasanya itu kalian gantinya menggunakan benar juga untuk bagian penutup barasnya untuk di bagian samping sini bagian sampingnya tabung di bagian sini ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin juga dalam menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pemba juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya dan untuk letak manometernya itu ada di bagian bawahnya senap angin di bagian sebelahnya di bagian sebelahnya sini itu bagian letak manometernya untuk pemba juga di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai diberikan untuk bagian pengisian tabungnya supaya tabungnya tidak mudah untuk batu senap anginya pasnya tidak mudah dan juga makanya kebesar aja jangan sampai dilebihkan apalagi diberikan untuk bagian pengisian tabungnya untuk bagian cembernya menggunakan cember dual seri 6 semi-siansi bukan menggunakan cember dual seri 6 tapi menggunakan cember seri 6 yaitu masih semi-siansi dan di bagian tengah-tengah cember di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurut juga di bagian pengisian pelurut ada 2 ada magazine dan juga ada single suitnya juga ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai silahkan karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya juga untuk bagian tarikannya bagian tarikannya Atau menggunakan bagian tarikan yang modern Untuk bagian belakang camber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power bisa kalian bertarik kecil untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk belum set small game Untuk yang buruannya kecil jangan sampai kembali kalau menggunakan bagian setelan powernya Untuk bagian powernya menggunakan popor kayu atau menggunakan popor kasi yang terbuat dari bahan kayu maunis Sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga Untuk bagian setelan power di bagian sini juga ada bagian setelan itu Bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian Untuk harganya untuk harga senapan angin efek mahal meru ini harganya pasti murah banget Di harga Rp3.600.000 Sudah ada 7 bonus kelengkapan juga Ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas marban dan juga ada STKS nya juga Untuk harga full set di harga Rp4.700.000 Di harga sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya Ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya juga Dan juga sudah harga free Bagus juga untuk harga full setnya gitu Kita bahas ke senapan angin Yang kedua, senapan angin yang kedua ada senapan angin efek barakuda Untuk senapan angin seperti ini, senapan angin pre-fek barakuda Untuk senapan anginnya Untuk senapan angin efek barakuda ini, untuk bagian larasnya ini Menggunakan laras beja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga Ada bagian 12 selombongnya juga Untuk serombongnya itu odiameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, odiameternya 14 Dan di bagian selaras, bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga Untuk bagian penutup larasnya juga, bagian variasi Yang harus dibikin memperkuat untuk memperikat antara sabun Sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berbun Ini akan aman banget Terus sudah ada bagian 1 cincin ras di antara set awas Dengan tabunya di bagian sebelahnya sini Untuk bagian letak 1 cincin larasnya Untuk bagian pengisian anginnya Sudah dibikin sebelah sini Untuk bagian pengisian angin juga sama Sudah menggunakan mini kopper Sehingga tidak perlu kopper tambahin lagi Untuk pompanya juga di sini Menggunakan pompa HP CP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa HP Kalian bisa banget gantinya Dengan kompa kompersal juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian cincin larasnya Bersama menggunakan cember 2 seri 6 cincin Bukan menggunakan cember surat Untuk bagian cincin larasnya ini Menggunakan cember 2 seri 6 cincin Bukan menggunakan cember seri 7 Dan di bagian sini ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya di sini Menggunakan tarikan silver Atau menggunakan tarikan yang modern Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berburuk Sudah menggunakan bagian tarikan silver Atau menggunakan tarikan yang modern Dan di bagian tengah tangan cember Di bagian sini juga ada bagian pengisian Yang berjukan Di bagian pengisian perut Ada 2 ada magasin Dan juga ada single shootnya Juga ini mudah banget Untuk diatur dengan sesuai Silahkan karena ada 2 pengisian Ada magasin Dan juga ada single shootnya juga Dan untuk bagian triggernya Sudah menggunakan trigger mask Atau trigger yang modern Bukan lagi menggunakan trigger classic Untuk bagian poppernya Menggunakan popper tambor Yang terbuat dari bahan kayu Mau ini sehingga Dan pastinya tidak mudah patah Juga untuk bagian belakang nyawa Di bagian sini juga ada bagian Sandan bau yang terbuat dari Karet mentah Sehingga dinyaman Dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan Untuk bersendir Ini bau kalian Untuk harganya Untuk senapan Anet efek barak kuda Ini harganya cuma 3 juta Saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga Ada tas tali sandan Gantungan peluru Pelurutas magajin peredam Dan juga ada STKS nya Juga untuk harga full set nya Di harga 4 juta 100 ribu Saja sudah ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonusnya Ada pompa Mimis Dan juga ada Teleskopnya juga Dan juga sudah harga free Untuk harga full set nya Untuk senapan angin yang ketiga Itu ada Senapan angin Untuk senapan angin Bawa cabestet atau senapan angin Fx Kita bahas Itu senapan angin yang ketiga Untuk senapan angin yang ketiga Senapan angin Bawa cabestet Untuk senapan angin Untuk bagian rasnya ini Menggunakan laras pilihan Yang pasti sudah dilengkapi Dengan bagian seroban juga Terus ada bagian double seroban nya juga Untuk seroban itu Diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk bagian tabungnya Menggunakan tabung Fenam 500 cc Bukan menggunakan tabung gas em Tapi disini menggunakan Tabung fenam 500 cc Dan di bagian sini juga ada Bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian angin Sudah menggunakan mini cup Sehingga tidak perlu Kupuler tambahan lagi Untuk pembelan disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki Pompa PCP Bisa diganti dengan Pompa kompresor juga Untuk bagian pengisian angin Dan di keberikan dari Pengisian angin Di bagian sebelahnya Ada bagian manometernya Untuk kapas anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Jangan sampai dilokan Dan juga jangan sampai Dilipkan untuk bagian Pengisian tabungnya Untuk bagian Cember yang bersama Menggunakan Cember 2 Seri 6 Semi-sensi Bukan menggunakan Cember seri 7 Dan di bagian Cember di bagian sini Juga ada bagian Lemonting Atau penaruh Teleskopnya Juga di bagian Cember di bagian Sebelahnya Sini Untuk di bagian Tengah-tengah Cember di bagian Sini juga ada Bagian pengisian Purnya juga Untuk pengisian Purnya ada Dua Ada magarin Dan juga ada Singlesnya Untuk bagian Pengisian Purnya juga Untuk bagian Tarikannya Ada di bagian Semi-sensi Untuk bagian Tarikannya Untuk bagian Tarikannya Sudah menggunakan Tarik sliver Atau menggunakan Tarikan modern Bukan lagi Menggunakan Tarikan Hidrat Tapi sudah menggunakan Bagian tarik sliver Atau tarikan Yang modern Dan di bagian Bawang sini Ini juga ada Bagian Triggernya Bagian Triggernya Ini menggunakan Trigger Mas Bukan lagi Menggunakan Trigger Kasih Kan Senapan Angin Itu ada Dua Trigger Dan juga Ada Trigger Kasih Tapi kalau Senapan Angin Sudah menggunakan Trigger Mas Atau Trigger Yang modern Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Tombol Atau Menggunakan Popor Kayu Yang terbuat Dari Bahan Kayu Maun Sehingga Lebih Dan Pastinya Sepopor Di bagian Sini Juga ada Bagian Setelan Pipi Yang bisa Dinergukan Untuk Sesuai Dengan Selera Kalian Untuk Harga Senapan Angin Boca Pesel Harganya Juga Murah Di harga Rp3.300.000 Sudah Ada 7 bonus Kelengkapannya Ada Tas Salisan Dan Kelantungan Plur Plur Tas Magazin Perdam Dan Juga Ada STKS Juga Harga Fulset Di harga Rp4.400.000 Sudah Ada 7 bonus Limits Dan Juga Ada Telescope Dan Sudah Harga Free Untuk Harga Full Set Senapan Angin Yang terakhir Senapan Angin FXU Maja Senapan Angin Terakhir Senapan Angin FXU Maja Untuk Alasnya Ini Menggunakan Alas Maja Untuk Alasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Untuk Bagian Tabung Menggunakan Tabung V6 500 CC Untuk Bagian Cember Menggunakan Cember Seri B6 Semi Bukan Menggunakan Cember Seri Untuk Bagian Rasnya Menggunakan Kalas Kayu Yang terbuat Dari Bahan Kayu Moni Sehingga Lebih Dan Pas Tidak Mudah Patah Juga Harga Senapan FXU Harganya Murah Di Harga Rp3.100 Ada 7 Bonus Kelengkapannya Ada Tas Tarisan Leng Pluruh Pluruh Tas Magajin Padam Dan Ada STKS Harga Full Set Di Harga Rp4.200 Saja Sudah Ada 7 Bonus Kelengkapan Dan Ada 3 Bonus Ada Pompa Limit Dan Ada Teleskop Dan Harga Free Untuk Kalian Kalau Membeli Senapan Di Bagian Bawah Nenang Ada Bagian Garasinya Ada Garasi Akurasi Dan Garasi Tabung Di 2 Minggu Di 2 Bulan Saja Bahan Peking Dari Kayu Sehingga Lebih Aman Dan Pas Tidak Akan Mudah Dusak Saat Di Angkar Ke Rumah Kalian Sudah Menggunakan Bahan Peking Dari Kayu Dan Sebelum Dikirim Senapan Anginya Pastinya Ada Bagian Tas Akurasi Terlebih Dahulu Sebelum Senapan Anginya Dikirim Ke Rumah Kalian Jika Kalian Bisa Melihat Senapan Anginya Pastinya Kuat Sama Mantap Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Makanya Ada Bagian Tas Akurasi Sebelum Senapan Anginya Dikirim Ke Rumah Kalian Dan Juga Ada Dua Cara Pembayaran Dan Juga Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Tidak Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Bisa Dikenakan DP Sebesar Wajib Hubungi Nomor Ada Di Bagian Bawasan Sini Jangan Kalian Kalau Minat Jangan Lupa Di Tulis Di Kolom Komentar Di Bagian Bawasan Saya Di Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh